Membatangkan persiapan jelang babak semifinal Liga 2 2023-2024, Semen Padang FC mengelar di coba melawan tim Ponsumbar. Meski menang 4-0, pelatih Semen Padang FC Delphi Hadri masih belum puas dengan pola permainan yang dimainkan squad Kabau Sira. Setelah sepekan menempa fisik, Semen Padang FC mulai membatangkan taktikal strategi jelang menghadapi Malut United dalam babak semifinal Liga 2 2023-2024. Squad Kabau Sira diberikan simulasi pertandingan melalui laga uji coba menghadapi tim Ponsumbar pada Jumat Petang. Dalam laga uji coba ini, squad yang bermarkas di bukti kerang putih Indarung ini dapat unggul dengan skor akhir 4-0. Meski menang tanpa gol balasan, pelatih Kepala Semen Padang FC Delphi Hadri masih belum puas dengan apa yang ditampilkan oleh anak kasuhnya dalam laga uji coba. Proses setiawan dan kawan-kawan belum bisa mengaplikasikan secara maksimal apa yang diinstruksikan. Walaupun kita menampak kosong, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harapkan kita maunya pressing-nya di medfield area, tapi mereka tidak melaksanakan itu. Mungkin cuaca panas, atau lawannya anak-anak mungkin gitu. Kita kan kesimulasi lawan malut. Malutnya kan di tengahnya bagus-bagus ya. Ada perbutuhan, ada alui dan sebagainya. Kita maunya di tengah itu, kita pressing di tengah. Tapi mereka kurang menjalankan itu. Jelang menghadapi malut United dalam babak semifinal Liga 2 pada tanggal 25 Februari nanti, pelatih Delphi Hadri pastikan semua pemain kebawah sirah selain ikut cuci Kenneth Ngwoke dalam keadaan prima. Saat ini sang striker andalan tengah menjalani fisioterapi ke Jakarta akibat jendera lutut yang dialaminya.